Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua, saya Nabila Safalbar Balik lagi di Deep Talk Millennial bersama UMJ Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng teman saya Langsung aja yuk kenalan Halo Kak, Assalamualaikum Waalaikumsalam Boleh diperkenalkan? Boleh, kenalin nama gue Nabila Enohairunisa Dari kelompok satu Kakak di kelompok satu ini sebagai apa ya? Gue di kelompok satu berperan sebagai produser Kalau boleh tau, kelompok satu ini mengambil tema apa? Kelompok satu itu mengambil tema yang berjudul Cerita Arak manjangannya nih Kak Cerita itu adalah Ceramah Riki Ananda untuk Semua Oke, sebelum kita ngobrol lebih lanjut Mari kita saksikan video pengantar dari dosen kita Dr. Makron Sanjaya, MSOS Jadi pada mulai semester ini di Universitas Muhammadiyah Jakarta Baik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Khususnya Prodi Ilmu Komunikasi Maupun di Fakultas Agama Islam Di Prodi Komunikasi Penyarahan Islam Sebagai dosen pengampu dua mata kuliah Yaitu teknik produksi acara di Prodi Ilmu Komunikasi Dan pasca produksi media di Prodi Komunikasi Penyarahan Islam Saya terapkan untuk hasil dari ujian akhir semester dalam bentuk karya video Nah dari hal yang kami lakukan ini merupakan sebuah Ya boleh dikata sebuah langkah yang baru ya Sehingga anak-anak ini, mahasiswa ini Kreatifitasnya, kemudian ide-idenya kita eksploror Kita bebaskan mereka Saya sebagai dosen hanya memberikan koridor batasan-batasan Tentang etika dan estetika Selanjutnya Untuk mengapresiasi dan meningkatkan rekognisi Universitas Muhammadiyah Jakarta Saya sebagai dosen pengampu Ini kita kerjasama dengan TV Muhammadiyah TVMU Hasil dari karya mereka Kita siarkan di media televisi Muhammadiyah Sebagai media milik persyarikatan Muhammadiyah Yang sudah bersiaran digital teresterial Diharapkan hal ini memicu semangat Kemudian bujuk juga bisa dikembangkan di masa mendatang Untuk lebih baik lagi Dan Alhamdulillah Dari hasil yang kami monitor Saya sebagai dosen pengampu Hasilnya sangat baik Dan ini layak untuk disiarkan di industri penyiaran televisi Oke kita lanjut ngobrol lagi sama Kanabila Kelompok satu itu Ngambil tema apa ya Kak? Kelompok satu itu mengambil tema cerita Yang kepanjangannya itu cerama dari Ricky untuk semua Oh cerama berarti ya Kak? Betul Tujuannya ngambil cerama itu untuk apa? Apa ya kalau menurut saya itu Tema itu diambil untuk bagaimana secara kita itu saling menolong Kepada sama dari hal yang kecil sampai hal yang besar Dari lingkungan kampus sampai lingkungan yang di luar gitu Kak Oke Kak kalau boleh tahu Proses produksi ceramahnya itu bisa diceritain Kak gimana? Ini kali ya mungkin aku ceritain bagaimana cara nge-tagnya kali ya Pertama tuh kita tuh nge-tag di depan rektorat Depan rektorat UMJ Di kampus sebenernya? Iya di kampus bener Abis itu kita langsung Pokoknya tuh ketika yang pas diceramanya itu Kita tagnya di Grand Park UMJ di belakang Disitu tuh kita bener-bener nge-tag full ceramahnya Ricky itu Paling ya footage-footage nya disekitaran UMJ aja sih Kak Kayak gitu Terus nilai-nilai yang bisa kita ambil dari video kelompok satu yang ceramah itu apa Kak? Nilai-nilai yang bisa kita ambil adalah bagaimana cara kita bisa menolong secara sesama Gak beda-bedain yang mana yang tua yang mana yang muda Kita harus sama rata untuk saling menolong gitu sih Kak Oke teman-teman penasaran kan video kelompok satu itu gimana? Langsung aja kita lihat Sampai jumpa Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Puji syukur kehadirat Allah atas segala nikmat dan limpah karunianya sehingga kita bisa menghirup udara segar Dan beraktifitas sebagaimana mestinya Dan salawat salam Tetap terlimpah curahkan kepada baginda kita Yang di Nabi besar Muhammad SAW Pada para keluarganya Sahabatnya Dan kita selaku umatnya Yang senantiasa terus menjalankan Ajarannya hingga akhir jaman kelak Nah teman-teman disini saya akan sedikit mengulas Tentang bagaimana kita berperan sebagai malu sosial Dan kewajiban kita selaku umat Islam Agar senantiasa bisa saling menolong menolong Sebagaimana firman Allah SWT dalam Quran Surah Al-Ma'idah Ayat 2 yang artinya Tolong menolonglah kamu dalam berbuat kebaikan dan takwa Dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat kemaksiatan atau dosa dan pelanggaran Nah orang yang sudah mengakui dirinya sebagai umat Islam memiliki kewajiban Untuk mengembangkan perbuatan-perbuatan dan sikap tolong menolong Ataupun kekeluargaan kepada malu sosial ataupun lingkungannya Sebagaimana hadis nabi yang diriwayatkan oleh imam muslim Allah SWT akan menolong hambanya apabila hambanya mau menolong saudaranya Hadiris riwayat muslim Kita semua sudah tahu pada dasarnya manusia adalah sebagai malu sosial Dan memerlukan peran dari orang lain untuk menjalankan hidupnya Dan tidak bisa lepas dari orang lain untuk meneruskan hidupnya di dunia dan mencintai lingkungannya Nah untuk hal tersebut ada contoh-contoh saling menolong dalam kehidupan sehari-hari Dan maka dari itu umat Islam dan agama Islam mewajibkan kepada umatnya untuk saling menolong Dalam kebaikan dan janganlah kita menolong dalam berbuat dosa Ataupun hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT Maka dari itu kita selaku mahasiswa harus senantiasa memberikan edukasi kepada masyarakat Terusnya kepada umat Islam dan kepada saudara-saudara kita Bahwa kita selaku umat Islam wajib saling menolong dalam hal kebaikan Dan janganlah kita saling menolong dalam hal keburukan atau hal yang dilarang oleh Allah SWT Dan pada dasarnya Allah SWT akan memberikan hal yang celaka Wabila kita saling menolong dalam perbuatan yang Allah larang Dan apabila kita menolong dalam kebaikan Maka Allah SWT akan menjaminkan surga bagi kita Dan apabila kita saling menolong dalam kebaikan Maka Allah SWT akan menempatkan tempat yang paling mulia di sisi Allah SWT Maka dari itu marilah kita selaku mahasiswa Senantiasa menerapkan kehidupan yang baik, kehidupan yang jujur Dan berguna bagi masyarakat Serta memberikan hal yang positif bagi masyarakat Dan kita bisa memberikan cerminan yang baik Untuk saling tolong menolong terhadap umat Islam Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf Semoga kita selaku mahasiswa bisa menerapkan hidup yang bermanfaat bagi masyarakat Dan bisa mencerminkan sebagai mahasiswa yang islami Terutama kita bisa saling menolong pada teman kita, masyarakat kita, saudara-saudara kita Bahkan keluarga kita untuk mempertahankan hidupnya Dan kita selaku umat Islam bisa memberikan hal yang terbaik Dan mendapatkan ridha Allah SWT Terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb Halo teman-teman, masih di D-Talk Millennial bersama UMJ Sekarang kita kedatangan teman yang lain nih Ayo langsung aja Assalamualaikum Kak Waalaikumsalam Dari kelompok berapa ya Kak? Kalau saya dari kelompok 2 Bisa diperkenalkan namanya siapa? Oke, nama saya Huru Rijal bertindak sebagai editor di kelompok 2 Oke, kelompok 2 ini mengambil tema apa Kak? Di kelompok 2 ini mengambil tema sholat tengah malam Bergenre horror tapi religi Oke, film ya Kak berarti? Film, short movie Tujuannya mengambil tema tersebut apa ya Kak? Tujuannya kita mengharapkan bahwa pesan yang kita sampaikan melalui short movie ini Bisa diambil hikmahnya oleh para pemirsa gitu Di platform TVMU atau di Youtube gitu yang udah kita upload Semoga pemirsa itu bisa mengambil hikmah bahwa Di dalam kuran surat Anissa ayat 103 bahwa sholat itu sudah ditentukan atas waktunya Nah maka dari pesan apa yang kita sampaikan itu berharap pemirsa itu bisa dapat mengambil hikmah Bahwa sholat itu harus tepat waktu Iya oke Kalau boleh tahu proses syutingnya gimana Kak bisa diceritain? Kalau proses syuting itu kita merangkai naskah itu hampir seminggu Dan untuk syutingnya itu kita hanya satu hari Oke Per enam jam Dan lokasinya itu kita ngambil di satu tempat aja Di daerah, pokoknya ada di Jakarta Kita ngambil di satu rumah yang mewah Karena emang kita ngambilnya orang kaya gitu ya Wanita yang orang kaya tapi dia sholatnya telat gitu Dan itu proses syutingnya memakan waktu tujuh jam Tujuh jam Untuk durasi lima menit Itu kan dari kelompok dua ini ngambil genre horror ya Kak? Film berarti Iya horror religi Kalau boleh tahu tuh tingkat keseramannya tuh berapa sih Kak? Kalau dibilang tingkat keseramannya itu ya lumayan lah ya Karena ada beberapa jam scare gitu dan ada plot twist-plot twistnya lah gitu Sebelum ada jam scare itu dan kita juga disclaimer ya Kita juga ngasih tahu untuk pemirsa disini yang nonton Bahwa kita mengambil Angel Sholat Tengah Malam ini Kita beradaptasi dari film ini apa namanya? Makmum Makmum yang ada di Youtube Mungkin kayak gitu Kakak sebagai editor ngeditnya itu pake software apa ya Kak? Kalau saya sendiri ngeditnya di Adobe Premiere Pro 2021 Dan untuk efek dan sound efeknya mungkin kalau efeknya itu sendiri kita pake after effect Sama sound efeknya kita pake Adobe Audition Waktu pengerjaannya itu memakan waktu berapa lama Kak? Kalau ngedit itu formalnya kita ngedit itu bisa sehari kelar Tapi untuk revisi itu kita berjangka Karena kan kita ngasih revisi ke dosen kita Pak Makrun gitu Ada beberapa revisi yang emang harus ditutupin Kayak gitu Mungkin kalau kita bisa lihat waktunya ya mungkin ada seminggu gitu untuk revisi Oke Kak, nilai dakwah yang bisa diambil dari tema tersebut apa Kak? Ya kita mengharapkan nilai dakwah yang kita sampaikan gitu Melalui platform-platform yang kita publish Ya kita ambil angel dari sholat awal waktu gitu Karena kan temanya juga sholat tengah malam Dan angel videonya ini short movie-nya ini Ada seorang mahasiswa yang bergegas mengerjakan tugas gitu Sampai larut malam sampai dia lupa bahwa belum mengerjakan sholat isya Dan disitu dia dibayangi oleh rasa ketakutan Sugest pikiran dia tuh bahwa ada hantu gitu Padahal kita menceritakan bahwa hantunya itu sugesti pikiran dia gitu Karena dia sudah melalekkan sholat dan pesan atau hikmah yang kita bisa siarkan gitu Melalui nilai-nilai dakwah ya kita berharap bahwa pemirsa dapat mengambil hikmah sholat di awal waktu Karena sholat itu adalah tiang agama dan yang pertama kali dihisap di yaumil akhir nanti adalah sholat Mungkin itu pentingnya nilai-nilai dakwah yang kita sampaikan Oke, baik teman-teman lanjut langsung aja kita lihat videonya Siapa sih? Perasaan gua aja kali ya? Apaan tuh? Perasaan gua aja kali ya? Suara pun udah Suara pun udah Terima kasih telah menonton 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 Nah penasaran Terima kasih telah menonton 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 Dan menonton